Mas... Iya, Kak? Gue bangga sama lo. Bangga apaan, Kak? Lo hebat. Hibis HYLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIiiIIIIIIIIIIанд Strandil ve ee filedaki H娅da. S loft je vani, del 경aldそ kフФ... Mas, terima kasih banyak. Mas, sudah nolong kita. Kalau Mas nggak nolong kita, kita nggak tahu akan jadi seperti apa. Sama-sama Mas. Saya juga mau minta maaf sama Mas karena udah berperasa angka buruk. Iya, memang saya yang salah, nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang kan semuanya udah beres. Kalau gitu Mas, Mbak, saya dan adik saya mau pamit. Terima kasih ya Mas. Maaf sebelumnya. Kalau kita berdua udah nge-repotin Mas. Biar Allah yang ngebaras semuanya. Amin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Iya, Kak. Gue bangga sama lo. Bangga apaan, Kak? Lo hebat. Mas Jimas, Mas Raka. Iya, Mas. Saya mau ngucapin terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas. Kan menolong itu udah kewajiban setiap orang. Tapi saya mau pesen satu sama Mas. Jangan sekali-sekali lagi Mas melakukan hal yang jahat. Mas. Meskipun itu untuk kepentingan yang baik. Mas. Iya. Saya kapok. Saya takut mati dikeroyok orang. Bagus Mas. Kalau gitu kami permis sebelah Mas. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Seandainya semua orang baik seperti mereka. Pasti di dunia ini gak ada orang miskin kayak aku. Aku mau ngomong sama Warni. Kalau anak kita, kita namain Raka atau Dimas. Raka. Akhirnya satu masalah selesai juga ya. Mudah-mudahan sampai Jogja kita gak kena masalah lagi. Amin. Insya Allah, Dim. Insya Allah. Kak. Gue ngantuk nih. Dari penginapan dong. Yaudah lu tidur aja dulu. Nanti kalau udah ada penginapan gue bangunin ya. Yaudah. Hari ini gue bangga sama lu, Dim. Lu bisa berubah jadi orang yang lebih baik. Gue bangga sama lu. Mas Dimas! Mas! Mas Dimas tuh bangun dong mas! Jangan tidur turunan terus. Ampe kapan hidup kita mau kayak gini mas? Lu bangun! Mas! Bangun! Males-malesan! Cari kerja dong! Cari uang! Mau cari kerja apa? Jangan kamu pikir aku males-malesan. Aku juga sibuk cari kerja. Tapi kalau gak dapet ya mau dibilang apa? Sibuk, sibuk, sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk tidur? Ini si Dimas nih ya. Emang dari dulu paling pintar kalau suruh jawab. Atau jangan-jangan kamu udah gak sayang lagi ya sama aku? Kamu sengaja ya? Mau ngancurin hidup kita ya? Kalau gitu percuma dong kita nikah. Janji, janji. Katanya sayang sama aku. Katanya cinta sama aku. Boong! Mas Dimas tuh jahat! Mas Dimas boong, jahat! Istriku, kasih aku waktu lagi ya. Aku janji akan cari pekerjaan ya. Butuh waktu apa lagi? Aku tuh ngasih kamu waktu sudah banyak banget sampai sekarang. Udah nih kalau kamu gak bisa kerja-kerja juga, mendingan pulangin aku aja ke orangtuaku. Aduh! Orang tua kamu itu kan jauh di Surabaya mau naik apa. Aku kan gak punya uang. Cari kerjaan aja aku jalan kaki. Ih! Ih! Jadi kamu mau pulangin aku beneran? Enggak istriku. Yaudah istriku kalau gitu nanti kita ke masraka aja ya. Tapi kamu bantuin aku ngomong ke masraka. Siapa tau kalau ada kamu masraka bakal mengasih pekerjaan. Ya? Ya udah lah jangan marah. Tenggak cantik lagi. Betul kan masih tetep cantik aku. Tenggak. 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 Kak, gue makin ganteng aja. Jangan bertele-tele ya. To the point aja. Waktu saya gak banyak. Gini, Kak. Gue ada janji sama istri gue. Kalo gue gak dapet pekerjaan. Istri gue mau ncerain gue. Jadi tolong dong, Kak. Kasih gue kerjaan. Yah, kerjaan apa kayak di perusahaan lo itu. Yah. Bisa bahasa Inggris? Jangan ketawa! Bisa bahasa Inggris, Kak? Gak bisa, Kak. Kan lo tau gue paling gak bisa bahasa Inggris. Ekonomi? Ekonomi lah! Jangan ketawa! Bisa gak? Kan gue setiap pelajaran ekonomi bolos terus, Kak. Masa gak tau sih lo? Matematika? Yah. Gimana ya? Pake kalkulator aja gue gak bisa. Yang lain dong, Kak. Susah-susah banget sih syaratnya. Ya gak bisa dong, Dim. Itu syarat dari saya. Kalo kamu gak bisa, ya gak? Saya gak bisa bantu. Yah. Laka. Jangan sentuh saya. Gue jadi supir lo aja deh, gak apa-apa ya. Oh, maaf, maaf. Misalnya kamu tau ya. Supir saya aja S2. Ngerti, Kak? S2? Eh, Dimas. Ini semua tuh gara-gara kamu, kenapa kamu jadi kayak begini sekarang? Waktu kamu masih muda, kenapa kamu malas-malesan? Ngelawan orang tua terus, gak pernah belajar. Tau rasakan sekarang. Eh, Mas Raka, kalo Mas Raka gak mau ngasih suami saya kerjaan, boleh gak? Kami mau pinjem uang Mas Raka dulu. Buat beli susu anak-anak kami, Mas Raka. Kasian, dua-duanya belum minum susu Mas Raka udah 2 minggu. Ya, Mas Raka ya. Enggak, enggak, enggak bisa. Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Asal kamu tau ya? Saya tuh capek ngasih Nindy terus. Kalo saya pinjemin uang, uangnya gak pernah kembali. Maaf, waktu saya habis. Kak, Kak, tolong dong Kak! Raka! 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 Nika banget loh Raka membuat. Gimana dong nih? Mana susu? Mana susu? Mana susunya? Susunya gak ada sayang. Kamu tuh dasar ya, laki-laki gak bertanggung jawab. Udah tau punya anak 2 kayak gini, bukan yang cari uang kerja buat beli susu. Iya, gimana dong? Belum dapet kerjaan juga. Kamu tau gak? Kesabaran aku tuh udah abis. Pokoknya aku gak mau tau. Mulai hari ini, aku mau pergi. Hari ini juga aku mau pulang ke Surabaya. Tapi kan aku gak punya uang. Kamu gak usah bingung. Aku bisa cari uang sendiri dan kamu gak perlu tau aku dapet uang dari mana. Sayang, sayang, sayang. Malang bener nasib gua. Tinggal ini. Pasti mas! Jangan siram aku, sayang. Jangan siram aku. Apaan sih di mah? Eh, ngagetin. Jangan siram, jangan siram. Apa sih? Raka, lu jahat banget sih. Kok gua mimpi buruk gak dibangunen? Giliran gua mimpi bagus aja dibangunen. Eh, lu aneh. Mana gua tau lu mimpi bagus, mimpi buruk. Emang mimpi bisa diintip apa? Pada dasar lu. Udah. Pokoknya sampe Jogja lu gak boleh tidur lagi temenin gue. Eh, jadi gua serba salah tau gak sih? Ya, Raka. Kalo gitu kita cari makan deh biar gua gak ngantuk ya. Enggak. Cape deh. Aku apa dikit. Makan, tidur, makan, tidur. Belit banget sih lu. Udah. Lu makan angin aja dulu. Hei! Kamu! Ante suruh makan angin. Enggak angin gua. Enggak angin gua.